Halo, kembali lagi bersama saya dengan Kak Joko. Nah, di video kali ini kita akan membahas pembahasan soal SIMA UI tahun 2017. Nah, ini bagian pertama ya. Oke, nah langsung saja kita mulai dari soal nomor 31. Nah, bagaimana sih soal nomor 31 ini? Nah, sebenarnya tidak susah-susah amat ya. Hanya perhitungannya saja yang agak ribet sedikit. Oke, kita lihat di sini nomor 31 sebuah silinder pejal menggelinding tanpa selit. Oke, katanya ini diketahui silinder pejal. Berarti kita sudah tahu bahwa momen inersianya itu adalah setengah nR kuadrat ya. Oke, dari puncak suatu bidang miring. Laju silinder di puncak 80 cm. 80 cm per sekon ya. Oke, nah. Jadi, kita ketahui bahwa venolnya itu adalah 80 cm per sekon. Jika kehilangan energi akibat gesekan diabaikan laju silinder pada posisi 18 cm di bawah titik puncak adalah yang ditanya adalah berapa sih kalau misalkan dia turun itu sejauh 18 cm ya. Nah, ini bisa kita ubah menjadi 0,18 nR. Kalau ini 0,8 nR per sekon. Oke, yang ditanya adalah laju ya. Nah, lajunya. Berarti kita cari V2-nya. Oke, nah, disini kalau kita gambarkan misalkan sebuah silinder itu ya. Nah, dia seolah-olah seperti ini nih. Ini ada silinder. Kemudian dia menggelinding ya. Nah, katanya berapa? Sejauh 18 cm gitu. Nah, berapa sih kecepatan disini V2-nya? Sedangkan disini V0 atau V1-nya sudah diketahui ya. 0,8 nR per sekon. Nah, gitu. Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Ya, oke. Jadi nanti energi mekanik di... Kita anggap misalkan titik A, kemudian ini titik D, atau titik 1 atau titik 2 ya. Jadi kita samakan dia nanti energi mekanik di titik A atau 1 sama dengan energi mekanik di titik D atau kedua. Jadi nanti disini bisa kita cari dia langsung aja ya. Setengah omega kuadrat. Ini omega kuadrat 1 ya. Ditambah setengah NV1 kuadrat ditambah NGH1. Sama dengan setengah I omega 2 kuadrat ditambah setengah NV2 kuadrat ditambah NGH2. Nah, H2-nya anggap kalau misalkan dia di titik D itu atau titik 2 itu adalah dasar, maka anggap H2-nya 0. Nah, ini bisa kita ubah menjadi setengah dikali. Itu berapa nih? Setengah MR kuadrat dikali. Omega itu apa? V kuadrat per R kuadrat ya. Ditambah setengah NV1 kuadrat ditambah NGH1. Sama dengan setengah... Berapa nih? Dikali setengah ya. MR kuadrat dikali. Apalagi nih? V2 kuadrat ini V1 tadi ya. Oke, kemudian per R kuadrat ditambah setengah. NV2 kuadrat ditambah 0. Nah, mana yang boleh kita eliminasi? Yang boleh kita eliminasi adalah N-nya. Selesai, selesai, selesai. Selesai semua. Oke, sekarang tinggal kita cari apanya? Nah, tinggal kita cari V-nya di sini berapa. Berarti ini seter empat V1 kuadrat ditambah setengah V1 kuadrat ditambah GH1. Sama dengan seter empat V2 kuadrat ditambah setengah V2 kuadrat. Nah, di sini kita peroleh dia. Nanti dia tiga ter empat ya. V1 kuadrat ditambah GH1. Sama dengan tiga ter empat juga. V2 kuadrat. Jadi, nanti V2 kuadrat itu sama dengan berapa? Nah, kali sama-sama kali berapa nih? Supaya hilang dia. Kali 4 ter 3 ya. Jadi, nanti langsung aja ini habis. Berarti nanti V1 kuadrat ditambah 4 ter 3 GH1. Jadi, V2 akar dari ya. V1 kuadrat ditambah 4 ter 3 GH1. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Jadi, angkanya nanti V2 sama dengan akar dari. Berapa nih yuk? Berarti 0,8 pangkat 2. Ditambah nih 4 ter 3 dikali 10 dikali 0,18. Nah, jadi sekitar ini 0,64 ya. Ditambah berapa nih yuk? Ini habis. 3 ke 0,8 0,6 ya. Dikali 4. Berarti sekitar berapa? 0,24 dikali 10. Berarti 2,4. Berarti hasilnya dapat kita 3,04. Jadi, akar dari 3,04 itu sekitar 1, ya. 1,74. Ini netar ter sekon. Jadi, kalau diubah ke apa? 1,74 cm per sekon. Nah, ini sebenarnya penaksiran ya. Dimana tadi G-nya kita buat 10 ya. 10 netar ter sekon kuadrat. Seharusnya G-nya 9,8 netar ter sekon kuadrat. Makanya dia mendekati apa nih? Jawaban Sidi yaitu berapa? 173 cm per sekon. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah D. Jadi, sangat gampang ini ya. Tidak susah-susah. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua bagaimana kira-kira? Nah, jadi soal yang kedua bisa kita lihat di sini ya. Soal yang kedua, katanya dua buah sistem isoternis. Oke, jadi nanti sistemnya adalah isoternis. Diketahui sistemnya adalah isoternis ya. Nah, T-nya konstan. Kemudian, memiliki masa molar gas A. Berarti MRA itu adalah 20 gram per mol ya. Kemudian, dan gas D. Oke, MRCD 30 gram per mol. Oke, kemudian katanya, apalagi nih. Ketika gas A diberikan tekanan satu atmosfer. Berarti ini T1-nya itu adalah kita buat ya. Ya, T-A atau T1 itu 1 atmosfer. Dengan masa jenis, ya, Rho satunya itu 1,5 kilogram per meter kubik. Terus, berapa masa jenis gas D? Jika diberikan tekanan ya. Berarti kita buat T2-nya itu adalah 1,5 atmosfer. Kemudian, yang ditanya itu adalah berapa sih masa jenis si B? A, atau yang kedua bisa juga. Nah, jadi untuk menjawab soalnya ini, ingat bahwa untuk mencari tekanan yang berhubungan dengan masa jenis, ini bisa kita buat T itu sama dengan, ya, T sama dengan Rho. Rho apa nih? Rho per masa molekul relatif dikali dengan R dikali dengan T gitu. Nah, jadi ini tinggal kita bandingkan saja. Begitu kira-kira. Jadi, bandingkan nanti T1 per T2 nih. Sama dengan, apa? Rho 1 dikali R dikali T1 dikali apa nih? MR 2 ya. Per Rho 2 dikali R dikali T2 dikali MR 1. Mana yang boleh kita coret? Katanya isotermis. Iya kan? Oke. Arti suhunya konstan. Ini aja kita coret. Nah, kemudian kita lihat nih, T1-nya katanya berapa tadi? T1-nya 1, T2-nya 1,5. Kemudian, Rho 1-nya berapa? 1,5. MR 2-nya berapa? 30 per Rho 2. Nah, terus dikali lagi nih, apa? Dikali NR 1-nya 20. Jadi, ini selesai. Habis. Jadi, Rho 2 sama dengan 1,5 dikali 3 dikali 1,5 per 2. Jadi, dapat kita 2,25 dikali 3 per 2 lagi nih. Nanti dapat kita hasilnya sekitar, ya. Ini 3 kali apa, ya? 4,5 dikali 1,5 per 2. Hasilnya sekitar 3, ya. 375 kg per meter kutik. Nah, inilah jawabannya. Jadi, untuk jawaban soal nomor 32 itu adalah D, ya. Oke, sangat gampang. Oke, nah, begitulah penjelasan soal nomor 32. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 nih. Oke, 3. Atau 3-3, ya. Oke, nah. Jadi, di soal nomor 33 ini, katanya begini. Jarak rata-rata plan A ke sebuah pusat tasa surya. Oke, kita buat misalkan ini pusat tasa surya, ya. Oke, adalah R. Waktu yang dibutuhkan planet A untuk mengelilingi pusat tasa surya adalah 18 kali. Misalkan, awalnya itu dua-dua planet itu bergerak dari titik acuan ini, ya. Oke, di sini. Misalkan pusat, ini acuan A. Oke. Oke, ya. Tapi ada jaraknya masing-masing nih. Jaraknya masing-masing berapa? Oke. Jarak rata-rata planet A ke sebuah planet, ke sebuah pusat tasa surya, ya. Itu katanya R. Maka anggap misalkan nanti planet A di sini. A. Kemudian ini planet D anggap. Ya kan? Oke. Selanjutnya. Oke. Dikasih tahu di sini adalah, kita buat R A itu adalah R. Waktu yang dibutuhkan oleh planet A mengelilingi pusat tasa surya adalah, berarti kita buat aja, periodenya adalah 1 terlapan T D. Itu artinya, T D sama dengan 8 T A. Kemudian, jika mula-mula planet A dan D berada dalam satu garis yang sama. Ini garis yang sama, ya. Oke. Nah. Dan bergerak searah. Oke. Berarti misalkan kalau dia bergerak searah jarum jam, si A, maka si B juga bergerak searah jarum jam. Kemudian, waktu bergeraknya katanya seterempat periode A. Yang ditanya itu adalah berapa sih delta X-nya, gitu. Nah. Untuk menjawab soalnya ini, tentukan dulu jari-jari si... Siapa? Si B, gitu. Nah, jari-jarinya sekitar berapa, nih? Oke. Kita hubungkan nanti T2 per T... Bukan T2, ya. Tapi kita buat dulu, ini. T1 per T2. Kuadrat-kuadrat itu sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. T1-nya itu sebesar berapa? Anggap aja T A per T D. Iya, kan? Sama dengan R1-nya R. Nah. R2-nya berapa, nih? Nah, itu yang ditanya, ya. Oke. Ini R2-nya. Kemudian, ini R2 pangkat 3. Ini R udah tadi, ya. Oke. T D-nya atau T2-nya langsung aja ganti. Dengan berapa? 8 T gitu. 8 T gitu. 8 T atau nih? T A A kuadrat. Eh, belum ya. Belum kuadrat. Ini harus kita masukkan, nih. Sub, sub. Pangkat 2. Ya. Oke. Kemudian, langsung aja. T A pangkat 2 per 8 pangkat 2 dikali T A pangkat 2 sama dengan R pangkat 3 per R pangkat 2. Pangkat 3, ya. Bukan pangkat 2. Oke. Kemudian, kita coretkan aja, nih. T A-nya habis. Habis. Jadi, nanti itu R pangkat 3. Itu sama dengan 8 pangkat 2 dikali R pangkat 3. Ini R2, ya. R2 sama dengan. Ini kan sama dengan 2 pangkat 3 pangkat 2 lagi, nih. Dikali R pangkat 3. Iya, kan? Dan ini pangkat 3. Maka akar kudikan. Maka dapat nanti, itu adalah berapa, nih? 2 pangkat 3. Atau 4, ya. 4 pangkat 3 dikali R pangkat 3. Jadi, nanti 4 R. Nah, inilah untuk R2 atau si R D. Kemudian, nah, di sini kita harus tahu dulu berapa jauh sih dia bergerak. Nah, si D, ini kan si D, nih. Berapa jauh sih dia bergerak? Sedangkan si A ini berapa jauh dia bergerak? Oke. Untuk mencari berapa sih pertindahannya atau tergeserannya, kita cari dulu sudutnya. Menggunakan apa? Nah, perhatikan bahwa omega itu rumusnya teta per T. Maka teta sama dengan omega dikali T. Berarti ini bisa kita buat 2 V per T dikali T, ya. Oke. Untuk teta A. Nah, teta A itu nanti 2 dikali 180 derajat dikali per, berapa nih? T A, ya. Dikali 1 per 4 T A. Nah, ini nanti eliminasi. Habis, habis. Berarti dia T A itu adalah 90 derajat. Sekarang cari T D. T D adalah 2 kali 180 derajat dikali 1 per 4 T A per 8 T A. Nah, mana yang boleh kita coret? Ini ya, habis. Nah, jadi nanti jawabannya sekitar teta B sama dengan 11,25 derajat. Jadi, kalau kita perkirakan nanti si A-nya udah di sini, bukan di situ ya. Sorry. Si A di sini. Oke. Kemudian, ini sejauh R. Kemudian, si B nanti di sini. Nah. Kalau si A kan bergerak sejauh 90 derajat. Sedangkan si B 11,2 sekian. Nah, jadi ini kita buat 11,25 derajat. Jadi, ini si D, ini si A. Nah, jari-jarinya tidak ya. Ataupun jaraknya tidak kan dari tusak tanah surya yaitu 4L. Yang ditanya adalah ininya. Nah, berapa sih delta X-nya? Nah, untuk mencari delta X gunakan hukum kosinus ya. Jadi, nanti delta X itu sama dengan akar dari R kuadrat ditambah 4R pangkat 2 dikurang. 2 dikali R dikali 4R dikali kos. Kos teta. Tetanya berapa gitu? Nah, belum dikasih tahu ya. Oke. Jadi, tetanya dari sini ke sini 11,25. Jadi, di sini teta yang kita pakai adalah berapa? Selisihkan saja. 90 dikurang 11,25. Berarti 78,75 derajat. Jadi, nanti hasilnya di sini adalah berapa nih yuk? Itu adalah ini dapat kita R kuadrat ditambah 16R kuadrat dikurang. 8R kuadrat dikali kos 78,75 ya. Oke. Nah, hasilnya berapa? Delta X sama dengan 17R kuadrat dikurang 8R kuadrat dikali. Berapa nih yuk? Sekitar 0,195 ya. Oke. 195. Oke. Nah, hasilnya itu adalah 17R pangkat 2 dikurang. Berapa nih? 1,56 ya. 1,56 R kuadrat. Jadi, kalau kita kurangkan dia sekitar nanti 15,44 R kuadrat. Jadi, ini dapat kita sekitar 3,92 R. Nah, inilah jarak kedua planet itu setelah bergerak selama berapa? Selama 1 per 4 periode A. Jadi, jawaban yang paling tepat yang mendekati adalah D ya. Oke. 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 Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu, tentang bola kayu ya. Oke. Coba kita lihat di sini. Bola kayu dengan masa 200 gram dijatuhkan dari ketinggian 45 cm di atas lantai. Oke. Nah, di soalnya katanya diketahui itu hanya adalah 45 cm H1 ya. Kemudian, masanya itu adalah 200 gram. Lalu, mencatai lantai dengan kelajuan V0. Oke. Kelajuan V0 mencatai lantai ya. Oke. Kemudian, setelah mencatai lantai, bola memantul kembali ke atas dengan koefisien restitusi E-nya itu adalah 0,8. Nah, pada pantulan keberapa, kelajuan bola katanya, pantulan keberapa ya. Kelajuan bola katanya itu adalah VN. N-nya berapa gitu. Katanya 51% ya. Dari V0. Atau bisa juga kita buat kecepatannya ini adalah 0,51 V0 gitu. Nah, pantulan keberapa gitu. Jadi, kita harus paham dulu, untuk menentukan E, itu bisa kita buat V1 per V0. Jadi, kecepatan pantulan pertama per kecepatan awal mengenai dinding. Atau bisa juga E sama dengan V berapa nih? Akar dari H1 per H0. Nah, ini H1 langsung saya buat ya. Berarti ini H2 dong. Nah, setelah memantul dia. Jadi, ini bisa saya buat H2 per H1. Atau H3 per H2. Ini sama juga dengan apa? H. Nah, bukan H ya. Tapi, V2 per V1. Kemudian, V berapa? V3 per V2 gitu. Nah, ini dia kira-kira. Ya, oke. Jadi, kalau kita cari hubungan nanti. Nah, ini kan ada 5 pantulan nih. Kita coba aja dulu sampai pantulan ketiga ya. Nah, jadi disini mencari kecepatan pantulan pertama. Ini kan kecepatan yang ditanya. Berarti, kita fokusnya ke sini. Bukan ke tinggi ya. Berarti dia pantulan pertama itu berarti E dikali V0. Pantulan kedua berarti E kwadrat dikali V0. Pantulan ketiga berarti E pangkat 3 dikali V0. Nah, lihat aja dari pangkat koefisien restitusinya yang mendekati 51. Berarti bisa kita cek disini bahwa ya. Nah, untuk pantulan pertama kecepatannya katanya 0,8 V0. Pantulan kedua 0,64 V0. Pantulan ketiga berarti 0,512 V0. Berarti ini kan sudah mendekati berapa? V3-nya adalah 51% dari kecepatan awal. Berarti ini N-nya adalah pantulan ketiga. N-nya adalah pantulan ketiga. Jadi sangat gampang ya. Nggak susah-susah amat gitu. Oke, jadi yang terjadi adalah pantulan ketiga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Oke, kita lanjut ke sesuatu. soal berikutnya. Oke, katanya begini ya. Sebuah bola logam dengan volume. Oke, kita ketahui katanya disini. Sebuah bola logam dengan volume. Volume. Jadi volume bola ya. 0,5 meter kubik. Memiliki modulus bulk. T-nya itu adalah 5 dikali 10 tangkat 10 Newton per meter kuadrat. Ketika tercelup dalam air didapatkan volume bola tersebut berkurang. Berarti berkurang itu kita buat aja N-nya sedia nanti. Berkurang yaitu sebesar 1 dikali 10 tangkat N-nya senam meter kubik ya. Nah, kedalaman bola tersebut adalah yang ditanya adalah kedalaman bola. Eh, bukan T ya. Tetapi kedalaman bola. Nah, kedalaman bolanya berapa? Oke, untuk mencari kedalaman bola, maka ingat bahwa tekanan yang diberikan pada bola itu harus sama dengan tekanan hidrostatis gitu. Nah, jadi nanti tekanan pada bola itu sama dengan Rho GH. Ya, sama dengan tekanan hidrostatis. Jadi, untuk mencari tekanan pada bola, kita harus hitung dulu. Modulus bulk itu sama dengan tegangan per regangan. Modulus bulk bisa juga kita cari tekanan per delta V per V. Oke, berarti kita dapat tekanannya itu sebesar modulus bulk dikali delta V per V. Oke, berapa nih yuk? Nah, berarti 5 dikali 10 tangkat 10 dikali delta V-nya berapa? 1 dikali 10 tangkat N-6. Baah, modulus volume awalnya itu bukan 1 ya. Tetapi 5 dikali 10 tangkat N-1. meter kubik sama aja ya. Berarti 5 dikali 10 tangkat N-1. Oke, jadi ini kita coret nih. 5 dikali 10 tangkat N-4 ya. Eh, bukan 4. N-4 ya. Dikali 10 tangkat N-1 lagi. Berarti dia... Nah, ini coret ya. Oke, ternyata 1 aja langsung. Oke. Nah, biar jangan bingung ya. Langsung ini coret-coret. Berarti dia 1 dikali 10 tangkat N-5. Berarti ini sekitar 100 ribu. 100 ribu pascal. Berarti kamu sudah bisa tebak. Kan dia dimasukkan ke dalam air nih. Berarti ini 100 ribu. Berarti ini seribu ya. Kalau air ya. Dikali 10 dikali H. Ini hadis, 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 hadis. Berarti H-nya itu adalah 10 meter. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Oke. Begitulah kira-kira. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 36 ya. Oke. Ya, katanya begini. Sebuah elektron mempunyai kecepatan. Oke. Nah, di soal ini diketahui katanya. Ya, diketahui. Kecepatan elektron itu secara sembuh X ya. Itu 2 dikali 10 tangkat 4 meter tersekon. Lalu memasuki nedan listek ya. Oke. Arahnya katanya searah sembuh Y positif. 900 newton per kolom. Kemudian arahnya ke sembuh Y positif. Dengan mengabaikan gaya berat. Gaya berat diabaikan. Berarti ya. Masanya berarti diabaikan. Katanya waktu yang diterulukan elektron untuk menempuh jarak 15 cm. Berapa? Atau 0,15 ya. Meter. Berapa sih waktu yang diterulukan gitu. A. T. Oke. Kalau kita gambarkan. Dia nanti kira-kira seperti ini. Nah. Ini elektron nih ya. Tetapi. Arah nedan magnet. Arah nedan listriknya ke atas. Gitu. Nah. Kalau ke atas. Maka ada kemungkinan. Disini bagian positif. Nah. Kemudian disini bagian negative. Nah. Kalau kita perhatikan. Arah gaya Loren. Gaya Loren. Bukan gaya Loren ya. Tetapi gaya kolom. Itu nanti arahnya ke sini. Nah. Ini dia. Gaya kolom. Jadi nanti gerakan daripada elektron ini akan seterti ini. Contohnya ini dia. Ini partikelnya. Maka gerakannya nanti seterti ini. Akan ditekan ke bawah. Arah. Jadi. Kita ingat. Bahwa lintasannya katanya sejauh. Apa. X. 15 cm. Nah. Lintasannya pasti nanti ke sini gak. Nah. Ke sini dia. Nah. Dia seolah-olah seperti gerak parabola. Nah. Ingat. Bahwa. Untuk mencari bagian X. Itu sama dengan V dikali dengan T. Nah. X nya berapa? 15 cm. Berarti 0,15. Ini berapa nih? 2 dikali seturut tangkat 4. Dikali T. Kemudian. T nya nanti itu sama dengan berapa nih? 0,15. Per 2 dikali seturut tangkat 4. Berarti 0,75. Bukan 0,75 ya. Tetapi. Nah. Ini jangan diung kita. Berarti 0,75. Dikali seturut tangkat minus 4. Berarti ini. 7,5 dikali seturut tangkat minus 6. Sekon. Berarti 7,5. Nekro sekon. Gitu. Jadi jawaban yang paling tepat. Itu adalah. D ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya. Katanya soalnya seperti ini. 2 buah silinder tujal dan kosong. Yang memiliki massa dan ukuran geometri yang sama. Dilepas secara bersama dari keadaan diam. Di puncak bidang miring yang panjang. Jika kemiringan bidang miring. 37 derajat. Kedua silinder mengeliling tanpa slit. Silinder tujal telah menempuh jarak 8 cm. Silinder kosong. Tito menempuh jarak berapa? Oke. Nah disini katanya ada 2 buah silinder. Ya. Dari ketinggian yang. Bukan dari ketinggian yang sama ya. Sudutnya itu sama katanya. Oke. Dari ukuran geometri yang sama. Berarti. Kalau di ukuran geometri yang sama. Berarti tingginya anggap sama. Oke. Kemudian. Perhatikan. Katanya ini sudah bergerak sejauh. Berapa? 8 cm. Maka ini sudah bergerak. Sejauh berapa gitu. Berapa sih S-nya gitu. Nah. Ingat. Disini bahwa. Yang membuat. Silinder ini bergerak. Mengeliling. Itu adalah gaya gesek. Ini juga kayak gitu. Ini juga kayak gitu. Gaya gesek. Jadi kita harus cari dulu. Percepatannya berapa. Ya. Oke. Disini nanti ada NG sin theta. Disini juga ada NG sin theta. Disini ada NG cos theta. Sama juga disini juga ada NG cos theta. Terus ada nantiga yang normalnya. Ya. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut. Jadi disini. Nanti. Kita harus tinjau geraknya. Untuk silinder. Kejal. Itu I-nya kan. Setengah MR kuadrat. Nah. Kita tinjau dulu gerakannya secara. Secara apa? Secara rotasi gitu. Kalau ini nanti MR kuadrat ya. Kalau untuk silinder dia saja. Jadi nanti kita tinjau masing-masing geraknya. Untuk si A. Maka dia nanti. Kalau dia rotasi. Gerak rotasi ya. Berarti dia nanti sigma I. Sigma tau ya. Bukan sigma I. I dikali dengan alpha. Nah. Jadi. Bisa kita buat. Yang menggerakkannya kan. Si F. Jadi kita buat. Ini sama dengan setengah. MR kuadrat dikali A. per R. Kuadrat ya. Oke. Eh. Bukan R kuadrat. Sorry. Salah. Dikali R. Kemudian. Ini. Torsinya itu kan. Gaya gesek dikali dengan R. Maka selesai. Maka F nya itu adalah setengah. M. A. Oke. Kemudian. Untuk translasinya. Untuk translasi. Kita buat. Bahwa yang menggerakkan silinder itu adalah. Si ini. Gaya NG sinteta. NG sinteta. Dikurang. Dikurang. Gaya gesek ya. Sama dengan. M kali A. Berarti ini bisa kita buat. NG sinteta. Dikurang berapa nih. Setengah. M A. Sama dengan. M A. Maka tindahkan. NG sinteta. Sama dengan. Tiga per dua ya. M A. Coret. N nya. Maka A nya sama dengan. Dua per tiga ya. Dua per tiga. G sinteta. Sedangkan. Untuk si B. Tinjau juga. Untuk gerak rotasinya. I dikali alpha. Maka ini nanti. F dikali R. M. R kuadrat. Dikali A per R. Maka coret. 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 Maka dia nanti. F nya sama dengan. N kali A. Kemudian. Tinjau juga. Translasinya. Nah. Untuk translasi. Dia nanti yang menggerakkan juga. NG sinteta. Berarti dia. NG sinteta. Dikurang. F ya. Sama dengan. N dikali A. Maka ini. NG sinteta. Dikurang. N kali A. Sama dengan. N kali A. Ya. Oke. Jadi nanti. NG sinteta. Itu sama dengan. Dua ya. Dua. MA. Maka coret. Coret. Maka A sama dengan. Setengah. G sinteta. Oke. Jadi. Geraknya itu kan. Dari posisi diam. Artinya. Berarti. Kita harus cari jaraknya. Menggunakan. S sama dengan. Venol dikali T. Ditambah. AT kuadrat. Nah. Itu dia. Jadi tinggal bandingkan aja. Berarti. Keduanya. Awalnya. Mula-mula diam. Berarti dia. A dikali T kuadrat. Oke. Nah. Waktunya kan. Yang ditanya. Bersamaan itu. Karena. Berapa sih. Jarak yang ditempuh. Setelah menempuh. Jarak 8 cm. Nah. Berarti waktunya. Bersamaan nanti. Berarti. T si A. Sama dengan. T si D. Oke. Jadi. Tinggal ini aja. Bandingkan. S A. Per S D. Sama dengan. A per. Ini A untuk si A ya. A untuk si D. Dikali T kuadrat. Dikali. T kuadrat juga. Maka ya. Eliminasi. Maka perbandingannya. Nanti. Itu sama dengan. S A. Per S D. Sama dengan. Apa. Nah. Kita lihat aja nih. Untuk si A katanya. 2 per 3 G sin theta. Per. Ini setengah. G sin theta. Nah. Ini habiskan aja. Habiskan gitu. Jadi. Ini 8 cm ya. 8 cm per S D. Sama dengan. Berapa nih yuk. 4 per 3 ya. 4 per 3. Berarti. S D sama dengan. 3 kali 8. 24 per 4. Berarti. 6 cm. Atau gitu. Jadi. Jawaban yang paling tepat. Itu adalah. D ya. Oke. Eh. D atau C? C ya. Oke. C. Jangan. Jangan bingung. Oke. Jadi. Jawabannya adalah. 6 cm. meter gitu. Jadi. Sangat gampang. Tidak susah-susah amat ya. Oke. Begitulah. Kira-kira. Jawaban. Soal nomor. 3. 7. Oke. Kita lanjut. Ke soal nomor. 3. 8. Oke. Katanya. Soal nomor. 38 ini. Katanya. Begini ya. Nah. Coba kita lihat. Suatu benda diletakkan pada jarak L. Dari layar. Oke. Kita. Tentukan dulu L nya. Itu adalah. 90 cm ya. Oke. Itu dari layar. Ini layarnya. Kemudian. Jika sebuah lensa Titus Convergen. Diletakkan di antara. Ada katanya benda. Diletakkan sejauh. 90 cm ya. Oke. Kita buat dulu. Ini bendanya. Oke. Ini bendanya. Kemudian. Katanya apa? Nah. Katanya begini. Ada. Dua posisi katanya. Oke. Jika sebuah lensa Titus Convergen. Diletakkan di antara. Benda dan layar. Ada dua posisi. Titik berbeda. Yang dapat menghasilkan. Bayangan jelas. Pada layar. Jika jarak antar kedua titik. Posisi itu. 30 cm. Fokus lensa tersebut adalah. Oke. Disini katanya. Ada dikasih kode. Bahwa. Kalau saya letakkan disini. Cerninnya. Bukan cernin ya. Lensanya. Maka nanti. Bayangannya juga. Dihasilkan disini. Oke. Kemudian. Kalau misalkan. Lensanya diletakkan disini. Maka bayangannya juga disini. Dilayar gitu. Nah. Oke. Nah jarak keduanya ini. Katanya itu adalah. 30 cm. Gitu. Nah. Ini posisi pertama ya. Ini posisi kedua. Oke. Jadi untuk kasus posisi pertama. Kalau misalkan. Untuk kasus posisi pertama. Itu kita misalkan. Jarak benda ke lensa itu adalah. X. Jarak benda itu adalah ke X. Maka. Oke. Kita misalkan gini. Jika. Jarak lensa. Tertama ya. Posisi pertama. Itu adalah X. Maka. Jarak lensa ke bayangan. Itu adalah. 90 dikurang X. Gitu. Nah. Oke. Bisa ya. Diterima. Oke. Kemudian. Jika kita misalkan nih. Posisi kedua. Posisi kedua itu kita anggap. Kalau benda ke lensa itu kita anggap Y. Maka. Bayangan ke lensa kita anggap. 90 dikurang Y. Gitu. Nah. Sangat masuk akal ya. Oke. Nah. Untuk mencari fokus. Kita tahu bahwa. Untuk lensa. Mencari fokus dia. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S. Nah. Jadi nanti untuk fokus. Kalau dia kejadian pertama. Kita buat. Untuk kasus pertama nih. Nah. Dimana nanti jarak bendanya itu sejauh X. Dan jarak bayangannya itu adalah. Sejauh 90 dikurang X. Maka disini 1 per F sama dengan berapa nih yuk. 90 dikurang X. Ditambah dengan X. Ter. Berapa lagi nih. X dikali 90 dikurang X. Ini adalah dia. Jadi fokusnya kita proleh. Kita balikkan ya. Atau ini hasilnya nanti 90 per. X dikali 90 dikurang X. Oke. Jadi hasilnya nanti. X dikali 90 dikurang X per. 90. Begitu. Oke. Inilah dia. Untuk kasus yang kedua. Kasus yang kedua. Dia seperti ini. 1 ter F sama dengan 1 ter X ya. 1 ter Y ya. Bukan 1 ter X. Ini nanti 1 ter S nya. Kita buat aja ini. 1 ter Y ditambah 1 ter 90 dikurang Y. Nah ini nanti 1 ter F sama dengan. 90 dikurang Y. Ditambah Y. Per Y dikali 90 dikurang Y. Maka nanti. Ini bisa kita dapatkan. 90 ya. 90. Per Y dikurang 90 dikurang Y. Nah inilah dia. Maka F kita teroleh Y dikali 90 dikurang Y. Per 90. Nah. Fokus lensa itu kan sebenarnya sama. Nah. Jadi. 2 aja di sini nanti. X dikali 90 dikurang X. Per 90 sama dengan. Y dikali 90 dikurang Y. Iya kan. Per 90. Maka coretkan aja. Nah. Mana yang paling panjang? Kita anggap. Kita anggap yang paling panjang itu adalah si Y. Daripada si X. Maka nanti Y dikurang X. Itu sama dengan. 30 cm. Gitu. Maka si Y sama dengan 30 ditambah X. Nah. Tinggal substitusi. Ketika kita substitusi. Maka nanti hasilnya. Berapa nih yuk? 90 X dikurang X kuadrat. Sama dengan. Nah. Ini kan. 30. 30 ya. 30 tambah X. Dikali. 90 dikurang. Berapa nih? 30 dikurang X. Nah. Kemudian. Ini 90 X dikurang X kuadrat. Sama dengan. Berapa nih yuk? Ini kan. Kalau kita serahan akan dia. 60 dikurang X. 60 dikurang X ya. Oke. Kita kali silang nih. Bukan kita kali silang. Tapi kalikan ya. Berarti 30 kali. 60. Berarti. 1.800 tambah nih. 30 kali. Minus X. Dia hasilnya nanti. Minus 30 X. Kemudian. X dikali 60. Berarti. 60 X dikurang X kuadrat. Nah. Mana yang boleh kita eliminasi nih. Habis. Habis. Kemudian. Ini nanti. 90 X. Sama dengan. 1.800. Tambah. 30 X. Maka tindahkan. Ini nanti. 90 X dikurang. Dikurang 30 ya. 30 X. Sama dengan. 1.800. Jadi nanti. 60 X. Sama dengan. 1.800. Berarti. X nya berapa nih. X nya itu. 30 cm. Nah. X nya 30. Maka carilah. Fokusnya berapa. Dari sini. Nah. Tinggal kita substitusikan. F sama dengan. 30. Ini substitusikan ke sini. Dikali 90. Dikurang 30. Per. Berapa lagi nih. 90. Nah. Ini kan dapat kita. Berarti. 1 per 3 ya. Dikali. 60. Nah. Jadi nanti hasilnya. 20 cm. Gitu. Jadi sangat gampang. Jawabannya adalah. Bola. Gitu. Jadi gak susah-susah amat ya. Oke. Oke. Begitulah kira-kira. Oke. Nah. Jadi. Sudah bisa kita hapus nih. Oke. Sudah bisa dong. Kita lanjut ya. Ke soal. Nomor 39. Oke. Soal nomor 39. Katanya bagaimana nih. Nah. Itu pertanyaan ya. Oke. Soal nomor 39. Itu katanya. Ini ada yang paralel ya. Kemudian ini ada hambatan dalam. Oke. Diketahui katanya. Itu R1. R2. R3. Itu adalah R. Hambatan dalamnya. Itu adalah 2. Yang ditanya adalah. Dibuka dengan 3 buah. Atau kita baca secara lengkap ya. Sebuah sumber daya DC yang. Memiliki tahanan dalam. 2 ohm. Dihubungkan dengan 3 buah tahanan R. Yang diterangkai seperti terlihat pada gambar. Nilai tahanan R. Agar daya disipasi pada rangkaian maksimum. Oke. Kalau daya disipasinya nanti. Maksimum. Itu artinya. Turunan pertama dari daya itu harus 0. Ya. Oke. Jadi nanti yang berubah-ubah berarti si R. Oke. Kalau si R yang berubah berarti kita turunkan nanti terhadap R. Oke. Jadi di sini. Yang ditanya adalah. Berapa sih nilai R itu. Kalau dia nanti. Apa nih. Daya disipasinya maksimum. Kalau dia maksimum. Itu artinya turunan pertamanya itu harus 0. Gitu. Ya. Oke. Nah. Kita lanjut. Pertama. Kita cari dulu. Nilai R totalnya. Kalau dia R paralel. Itu langsung aja. R per 3. Kenapa. Nah. Kalau kita paralelkan pun dia. Itu kan R nya sama. R nya sama. Kalau dia paralel berarti. R dibagi berapa jumlahnya. Nah. Kalau ada 10. Berarti R per 10. Gitu. Ya. Oke. Kemudian. R totalnya dapat kita langsung berapa. R totalnya itu adalah. 2 ditambah. Bukan 2 ya. Tunggu dulu. Dia nanti hambatan dalam. Ditambah. R paralel. Berarti 2 ditambah. R per 3. Nah. Inilah R totalnya. Sedangkan. I nya. I totalnya berarti. Epsilon. Per. R total. Berarti nanti. E. Epsilon. Per. 2 ditambah. R. Per 3. Gitu. Jadi nanti. I totalnya itu sama dengan berapa. Kita samakan penyebutnya. E. Per. 6. Tambah R. Per. 3 ya. Berarti ini. 3. Epsilon. Per. 6. Tambah R. Gitu. Nah. Sekarang kasusnya adalah. Daya disipasi. Daya disipasi. Dirumuskan dengan. I kuadrat. Dikali dengan R. Ya. Nah. Oke. Bisa ya. Nah. Tetapi. Daya disipasi. Untuk. Si yang 3. 3 ini. Nah. Disini. Daya disipasinya. Berarti R nya disini. Adalah R paralel. Oke. Nah. Baru. Arusnya. Disini kan. Arus total yang mengalir ya. Oke. Berarti kita buat. 3 epsilon. Per. 6. Tambah R. Pangkat. 2. Dikali dengan. Berapa nih. Dikali dengan. R per 3. Maka ini dapat. 9 epsilon. Pangkat 2. Per. 6. Tambah R. Pangkat 2. Dikali dengan. R per 3. Maka coret. Coret. Hasilnya adalah. Berapa nih. hasilnya adalah. 3 epsilon. Kuadrat. Dikali dengan R. Per. 6. Tambah. R kuadrat. Gitu. Nah. Sekarang kita turunkan. Terhadap apa. Terhadap. Terhadap R. Karena R yang berubah-ubah. Jadi nanti kita buat. DT. Per. D R. Gitu. Nah. Bisa ya. Ini pangkat 2. Maka kalau kita turunkan. Nanti dia. Ingat. Turunan untuk pembagian. Gitu ya. Berarti kita buat. D. Di apa nih. D3 epsilon. Kuadrat. Dikali dengan R. Per. 6. Tambah R. Kuadrat. Nah. Hasil turunannya. Nanti berapa nih. Hasil turunannya. Itu adalah. Dimana nanti turunan pertamanya. Itu adalah harus 0 ya. Berarti ini 0. Berarti kita buat. Hasilnya adalah. 3. Epsilon. Kuadrat. Karena diturunkan terhadap R ya. Dikali. Apa nih. 6. Tambah R. Pangkat 2. Dikurang. 3. Epsilon. R. Pangkat 2. Dikali dengan R. Dikali nanti. 6. Tambah R. Per. 6. Tambah R. Pangkat 4. Nah. 6. Tambah R. Pangkat 4. Kalikan aja ke 0. Habis ya. Berarti ini tinggal. 3. Epsilon. Kuadrat. Dikali. 6. Tambah R. Kuadrat. Dikali. Dikurang ya. 3. Epsilon. Kuadrat. Dikali dengan R. Dikali. 6. Tambah R. Nah. Ini kan bisa kita sederhanakan lagi nih. 0 sama dengan. 3. Epsilon. Kuadrat. Dikali dengan. 6. Tambah R. Dikali. 6. Tambah R. Dikurang. 2. Ya. Oke. Bisa ya. Hasilnya adalah. Terapa nih yuk. Ini tadi ada yang kurang ya. Ini dikali 2. Karena pangkat 2 nya 2 ya. Oke. Ini tadi 2 juga. Kemudian. Ini nanti sama dengan 0. Berarti. 3. Epsilon. Kuadrat. Dikali. 6. Tambah R. Kemudian. 6. Dikurang R. Nah. Ini. 3. Epsilon. Kuadrat. Tindahkan aja ke sini. Tetap 0 dia. Jadi. 6. Tambah R. dikali 6. Dikurang R. Jadi nanti R nya itu minus 6 ohm. Kemudian. R nya adalah. 6 ohm. Yang kita ambil adalah. Yang 6 ohm. Bukan yang minus ya. Jadi jawabannya adalah. Dodol. Begitu. Jadi sangat gampang. Ya. Tidak susah-susah amat. Begitu. Oke. Nah. Begitulah. Untuk menjawab soal nomor 3. 9. Oke. Kita lanjut. Soal nomor 40. Nah. Nomor 40 katanya begini. Terdapat sistem 2 cernin datar. Yaitu cernin D. Yang berhadapan. Oke. Ada 2 cernin D. Oke. Membentuk sudut 30 derajat. Oke. Membentuk sudut 30 derajat ya. Jika berkah sinar jatuh pada cernin D. Ini kita anggap D. Ini kita anggap A. Jika katanya sinar jatuh pada cernin D ya. Membentuk sudut berapa? Oke. Kita buat dulu apanya. Garis normalnya. Katanya dia jatuh membentuk sudut 30 derajat. Oke. Ini terlalu besar ya. Terlalu besar sudutnya. Oke. 30 derajat. 30 derajat. Oke. Kemudian. Jika seberkah sinar jatuh pada cernin D. Dengan sudut 30. Sudut datang 30 derajat. Lalu ditantulkan pada A. Sinar akan ditantulkan oleh A dengan sudut. Oke. Nah. Kalau dia nanti ditantulkan ke sini. Dia pasti nanti pantulannya 30 derajat juga. Nah. 30 derajat juga. Dan jika ini 30. Ini pasti nanti 60. Maka. Dia akan membentuk sudut siku-siku tuh. Jadi nanti di sini. Sudut yang dibentuk menjadi siku-siku. Ini kan 60 tambah 30 90. Berarti setelah dia segitiga. Ini harus siku-siku. Nah. Jangan salah. Berarti ini harus siku-siku. Berarti kalau dia siku-siku. Ini agak gambarnya. Agak apa nih ya. Agak rancu ya. Oke. Nah. Ini saya perbaiki dulu. Nah. Dia nanti berarti sudut yang dibentuk di sini adalah siku-siku. Nah. Ini dia. Ini udah pas ya. Oke. Nah. Jadi nanti. Ingat. Gairis normal dengan sudut sinar yang ke A. Itu dia. Sejajar. Jadi nanti sudut pantul untuk di cernin A. Itu nanti 0. Derajat. Kenapa? Sudut datang ke sinar. Si A. Itu adalah 0 derajat. Maka sudut pantulnya. Ya. Sudut pantulnya. Atau kita buat R A. Itu juga 0. Gitu. Ya. Oke. Kemudian. Sudut pantul sinar yang datang pada cernin datar. Desarnya sama dengan sudut datang. Ya. Benar. Nah. Jadi jawabannya ini adalah salah. Ini benar berarti. Salah benar berarti jawabannya adalah T ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Top 11. Oke. Kita lihat nih. Dengan memutar lilitan kawat lebih cepat. Akan dihasilkan GGL induksi yang lebih besar. Oke. GGL induksi itu nanti. Ya. Dia sama dengan N dikali A dikali D dikali W dikali sin. O nega T ya. Oke. Berarti dengan memutar. Lilitan kawat lebih cepat akan menghasilkan. Oke. Berarti kalau dia kecepatannya makin besar. Maka GGLnya makin besar. Oke. Berarti ini benar ya. Kemudian sebab. Desar GGL induksi itu ada sebuah generator AC. Dinyatakan dengan formula. Kalau dia maksimum. Berarti. Nanti sin O nega T. Itu harus sama dengan 1. Maka dia. N. A. D. W. Oke. Ya benar ya. Karena. GGL maksimumnya sebanding dengan. Kecepatan sudutnya. Oke. Desar GGL induksi itu ada sebuah generator AC. Dinyatakan dengan formula E. Epsilon maksimum sama dengan N dikali A dikali D. Dikali O nega. Dengan N jumlah lilitan. A luas didang lilitan. D. Didang magnet dan. O nega. Kecepatan angular kawat. Benar ya. Oke. Berarti benar-benar berhubungan. Jawabannya adalah. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah. Oke. Katanya begini. Di sini katanya. Jika frekuensi sumber AC di terbesar dengan menjaga amplitude konstan. Lampu pada rangkaian di atas akan menyala lebih terang. Jika frekuensi di terbesar maka reaktansi induktif induktor membesar. Sehingga sebagian besar harus oke. Jadi kalau kita buat VAC nya. Itu sama dengan V maksimum sin O nega T. Iya kan. Nah. Oke. Jadi nanti di sini. Yang membuat. Lampu terang atau tidak. Itu adalah. Arusnya bagaimana. Gitu. Nah. Ya. Jadi. Kalau nanti frekuensinya ditambah. Maka nanti hambatannya bagaimana. Jet nya bagaimana. Gitu. Jadi kalau untuk diagram. Apanya nanti. Diagram fassor nya. Atau fassi. Itu kan dia seperti ini nih. Ini XL. Kemudian ini. XC. Bagaimana pertambahan. Nilainya. Jika nanti omeganya. Jika nanti. Frekuensinya di terbesar. Kalau frekuensinya di terbesar. Ini makin naik. Maka omeganya nanti makin naik. Maka di sini. Kita troleh. Bahwa. XL nya nanti. Semakin besar juga. Ya. XL nanti semakin besar. Sedangkan. XC. Dia makin kecil. Kenapa? Rumusnya kan 1 ter omega C. Gitu. Jadi nanti. Selisih dari. Sini. Selisih dari ya. Selisih dari. XL. Dikurang omega C. Itu semakin besar. Semakin naik. Semakin besar. Jadi nanti. Bagaimana dengan intedansi. Intedansi kan. R kuadrat ditambah. XL dikurang. XC kuadrat. Nah. XL dikurang. XC kuadrat. Itu semakin besar. Jadi nanti. Tentunya. Si Z. Juga makin besar. Nah. Kalau Z makin besar. Arusnya bagaimana. Arusnya nanti. Bisa kita cari. Dengan V maksimum. Per. Z. Maka nanti. Di sini. Kita peroleh. Bahwa. Si Z. Yang makin besar. Maka. Arusnya nanti. Makin kecil. Jadi di sini. Nanti. Arusnya makin kecil. I. Kalau nanti. Arusnya makin kecil. Di sini kan. Znya tadi. Makin besar ya. Kalau nanti. Arusnya makin kecil. Maka berhubungan dengan daya. Daya itu. Rumusnya adalah. I kuadrat. Dikali dengan R. Untuk lampu. Maka nanti. Kalau arusnya makin kecil. Tentunya. Dia akan makin redup. Gitu. Nah. Itu yang terjadi. Nah. Makin redup. Bukan makin. Terang. Nah. Itu dia ya. Jadi. Ini adalah. Salah ya. Kemudian. Jika frekuensi diuker besar. Maka reaktansi induktif. Induktor mendesar. Ini benar. Tapi. Ada katanya. Sehingga sebagian besar arus listrik. Darus sumber. Akan melewati lampu. Mengakibatkan lampu bertambah terang. Nah. Ini udah salah ya. Kenapa? Karena arusnya itu nanti. Makin berkurang gitu. Ya. Kenapa hambatannya makin. Besar. Gitu ya. Oke. Nah. Tetapi. Potensialnya itu. Tetap gitu. Ya. V maksimum nanti. Tetap. Itu artinya gak berubah. Seandainya 220 volt kian. Berarti dia tetap gitu. Gak berubah. Nah. Tinggal nanti arusnya. Makin besar atau makin kecil. Kalau hambatannya makin besar. Arusnya nanti makin kecil gitu. Oke. Jadi. Demikianlah. Penjelasan soal nomor 42. Jadi jawabannya adalah. E ya. Oke. Kita lanjut nih. Ke soal nomor 43 ya. Oke. Kalau soal nomor 43. Katanya begini. Gambar di something merupakan struktur kisi suatu material. Ternyataan benar berkaitan dengan material-material ini adalah. Oke. Kalau si material A. Itu terjadi. Substitusional. Substitusi. Ini artinya apa? Ada partikel. Atau partikelnya. Itu terganti. Terganti gitu. Nah. Kalau ini. Dia. Bergeser. Nama lain dari bergeser ini adalah. Apa? Interstisial ya. Interstisial. Nah. Bergeser dia. Kalau ada misalkan partikelnya tidak ada atau kosong. Misalkan ada partikel lainnya. Nah. Ini kosong nih. Ini gak ada. Berarti disini gak ada ya. Ini nanti namanya kekosongan gitu. Nah itulah dia. Kosong dia. Gak ada. Jadi coba lihat ini. Nah. Kalau si A. Itu adalah. Katanya. Partikelnya itu dalam keadaan. Substitusional. Itu artinya. Partikel. Molekul dari suatu kristal. Kristal. Atau jet pada. Itu susunannya bisa aca. Disa apa ya. Tergantung. Kondisinya bagaimana. Atau. Sedang di. Terjatuh. Atau bagaimana. Nanti bisa bergeser ya. Nah. Jadi coba kita lihat. Ternyataan satu. Cacat pada kristal D. Disebut kekosongan. Salah. Karena dia. Terganti. Ada. Flag hitam nih. Berarti. Molekul atau partikel yang lain. Masuk kesini ya. Oke. Jadi dia terganti gitu. Berarti ini. Terganti ini salah. Cacat pada kristal A. Disebut intertisial. Enggak. Seharusnya si B. Berarti ini salah. Tiga. Jara antarkisi. Kedua kristal. Berbeda salah. Kalau jarah antarkisi. Ini dia. Ya. Ini. Ini juga. Apa yang kamu lihat. Gitu. Jara antarkisinya. Sama atau tidak. Gitu ya. Oke. Kemudian. Jara antarkisi. Tada kedua kristal ini. Bernilai sama. Benar. Berarti jawabannya adalah. D. Ya. Part saja. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Katanya begini nih. Soal berikutnya adalah. Oke. Kalau soalnya ini nanti. Dia gini. Nah. Untuk. Grafik seperti ini. Ini sebenarnya gampang ya. Tidak susah-susah. Tidak susah-susah. Untuk Nmol gasidial monolakutomi. Mengalami. Mengalami proses. Seperti pada gambar. Ternyataan yang benar. Untuk proses tersebut adalah. Satu katanya. Kalor yang dilepas pada proses 2. Sampai ketiga adalah. Sekian. Apakah benar nih. Oke. Kita lihat. Proses. Dua ketiga itu adalah. Proses apa? Isokori. Nah. Kalau dia isokori. Berarti. Kerjanya 0. Gitu aja. Nah. Kerjanya 0 nanti. Maka. Q delta U. Ditambah W. Itu sama dengan. Q. Sama dengan delta U. Berarti. Q sama dengan. 3 per 2. N R delta T. Ini bisa juga. Kita buat. 3 per 2. N R. Kita apa dulu nih. N R. T 2. Dikurang. N R. T 1. Nah. Dia kan bertindah. Dari 2 ke 1 nih. Berarti. Kita buat. Suhu pertama disini. Ini suhu kedua gitu. Berarti kita buat. 3 per 2. T 3 ya. T 3. V 2. Dikurang. T berapa lagi nih. T. T 2. V 2. Atau bisa juga. 3 per 2. T 3. Dikurang. T 2. Dikali V 2. Gitu. Ya. Oke. Sangat gampang. Nah. Inilah dia kalornya. Jadi. Kalor yang dilepas pada proses. 2 sampai 3. Itu adalah. 3 V 2. T 3. Dikurang. T 2. Per 2. Ya. Benar ya. Oke. Berarti nomor 3. Pasti. Benar. Oke. Kita cek nomor 4. Gas tidak melakukan kerja pada proses 2 dan 3. Ya. Benar ya. Oke. Karena W nya 0. Oke. Kita cek dulu. Nomor 4 benar ya. Nomor 1 benar. Nomor 3 benar. Nomor 4 benar pula. Berarti udah jawabannya langsung aja. E gitu. Nah. Tapi. Perlu kita cek disini. Itu adalah nomor. 3 nya dulu. Nah. Ini tadi nomor 1 ya. Nomor 3 nya bagaimana gitu. Kalau untuk mencari nomor 3. Kita cek dulu ya. Sebenarnya jawabannya nanti E nya ini. Tetapi ada beberapa. Nanti. Disini. Disini. Beberapa kesalahan penulisan ya. Penulisan pada. Soal simak UI ini. Nah. Ketika sudah diteriksa. Ada beberapa kesalahan. Biar jangan dingung nanti. Katanya begini. Kerja yang dilakukan pada gas selama proses 1-2. Proses 1-2 ya. Kerja. Dari 1-2. Itu nanti ambil aja luas kurva yang disini. Yang di bawah grafiknya. Jadi nanti untuk mencarinya itu. Andil aja luas prosesium. Nah. Mencari luas prosesium. Itu gunakan aja. Mencari kerjanya. Kerjanya itu nanti negatif ya. Oke. Negatif. Kenapa? Arahnya ke kiri. Berarti kita buat aja nanti. Di sini. Luas prosesium. Itu sama dengan setengah. Ini. Dari sini ke sini. Berapa? Ya. Oke. T3 ditambah T2 dikali. Berapa nih? Dikali V2 dikurang V1. Nah. Kenapa saya buat negatif? Karena nanti. V1 nya lebih besar daripada V2. Gitu dia. Nah. Jadi nanti ini bisa saya buat menjadi setengah. Ini setengah ya. T2 ditambah T. T3 ya. T3 ditambah T2 dikali. V. Berapa nih? V1 dikurang V2. Nah. Itu dia. Atau. Kalau saya masukkan dia setengah. Minus. T3 dikurang T2 dikali. V1 dikurang V2. Gitu. Inilah dia. Nomor 3. Apakah benar? Dia agak rancu disini. Kenanya. Seharusnya. Ini ada minusnya disini ya. Oke. Tetapi karena jawatan nomor 1 denar. Nomor 3 dianggap benar. Kemudian nomor 4 denar pula. Berarti kita sebenarnya udah ambil conclusion bahwa. Jawabannya ini adalah E. Tadi coba kita periksa soal nomor. Ini nomor 2 ya. Bukan nomor 3. Nomor 3. Kita lihat. Perubahan energi dalam. Nah. Perubahan energi dalam. Itu nanti 2 aja. Kalau dia energi dalam. Dari. 2 kemana nih? 2 ke 3. Kita tadi udah dapat. Sekarang. 2 ke. 1 ke 2 ya. Nah. Bagaimana? Kalau 1 ke 2. Itu kita cari dulu. Energi dalamnya. 1 ke 2. Itu langsung aja. 3 per 2. Nr delta T. 3 per 2. Nr. T2 di. Kurang ya. Nr. T1 nih. Berarti kita proleh. 3 per 2. Nah. T1 nya lihat. Disini kan berlaku. Bukan T1 ya. Tapi T2. Berlaku disini. T2. V2 dikurang. T3. V1. Berarti kita proleh. 3 per 2. Ya. 3 per 2. T2. V2. Kurang T3. V1 ya. Berarti ini gak usah kita ubah. Tinggal kita jumlahkan aja. Berarti 3 per 2. T3 dikurang T2. Dikali V2 ya. Dikali V2. Ditambah. Ini dia. Delta U. 1. 2. Nah. Lihat hasilnya. Nah. Jadi jawabannya adalah. 3. T2. V2. Dikurang. T3. Kali V1 ya. Per 2. Tambah. 3. V2. 3. V2. Dikali T3. Dikurang. T2. Berarti benar ya. Jawaban nomor 3 benar. 1 benar. Nomor 2 juga sebenarnya ini harus benar. Kenapa? Karena si nomor 4 sudah benar. Jadi jawabannya adalah E gitu. Oke. Nah. Dan ikanlah penjelasan dari saya. Penyelesaian dari soal nomor 45. Oke. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Yaitu soal SIMA UI tahun 2018. Oke. See you again. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.